Salam sejahtera bagi kita semua, kami dari kelompok 3 JIBA dengan program studi sisa informasi yang beranggotakan Arista Widya Banuwati, Enri Kodi dan Ahmad Dhani, dan Sharon Velia. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil presentasi yang telah kami buat dengan tema Project Charter. Project Charter adalah merupakan sebuah dokumen awal dari suatu proyek. Project Charter adalah dokumen high level yang menyatakan dan menjelaskan adanya sebuah proyek. Dokumen ini berisi informasi penting yang mencakup penjelasan ringkas dari sebuah proyek yang akan dijalankan. Berikut adalah 6 komponen dari Project Charter. Yang pertama ada scope, yang kedua objectiveness, ketiga measurements, yang keempat assumption and restriction, kelima project manager autotory, dan keenam major participants. Berikutnya kita akan membahas tentang informasi apa saja yang harus ada dalam Project Charter satu per satu. Pertama, kita harus meng-input background, yaitu informasi dasar tentang latar belakang dari proyek yang akan dibuat. Kita harus menulis semua hal yang orang lain harus tahu tentang proyek ini. Yang kedua ada scope. Pada bagian scope, harus menjelaskan atribut proyek yang ada. Maka tidak perlu ada kebingungan dalam membuat proyek. Dalam bagian scope ini, juga perlu didelaskan tugas yang dikerjakan oleh setiap tim. Contohnya, apakah tim kalian akan mendesain produk, atau akan mengetesnya. Atau mungkin tim kalian akan menjadi tim marketing yang bertanggung jawab tentang sales. Dan tujuan utama dari scope adalah men-define batasan-batasan dari proyek, dan apa tanggung jawab dari setiap tim. Dan perlu dijabarkan, apakah yang tidak boleh tim melakukan untuk menghindari konflik yang ada. Selanjutnya kita akan membahas tentang objectif. Setelah scope sudah diulis dengan baik, kita harus menentukan objektif. Objektifitas ini harus dapat terukur dengan angka. Contohnya, meningkatkan sales 15% per tahun adalah hal yang memungkinkan. Intinya harus ada data dan angka dalam setiap proses objektifitas ini. Berikutnya adalah governance. Dalam tahap ini, kita harus mengikut seksion yang berisikan tentang list dari orang-orang yang terkait. Dalam list ini, kita harus menjabarkan siapakah project manajernya. Semua sponsor dan project team membernya. Dan apabila tim yang mengerjakan proyek terlalu besar, kita dapat menunjuk seseorang untuk menjadi tim leader dalam masing-masing divisi. Selanjutnya kita masuk dalam schedule. Tahap selanjutnya adalah tanggal-tanggal penting untuk menentukan jangka waktu untuk mencapai target. Karena akan sangat baik jika dari awal ditentukan deadline bagi setiap-setiap pengerjaan proyek. Dan agar semua team member punya rasa tanggung jawab yang lebih untuk menyelesaikan tugas mereka dengan baik sebelum tanggal deadline yang sudah ditentukan. Berikutnya adalah budget. Kita harus menentukan budget dan sangat penting untuk melis by physical year cost, one time cost execute, dan ongoing cost lainnya. Dan maintenance-maintenance lainnya yang harus dipahami perusahaan. Yang terakhir adalah constraints, assumptions, risk, and dependencies. Hal ini adalah faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi dan menghambat setiap dari elemen-elemen proyek yang akan dilaksanakan. Dan hal ini harus benar-benar diperhatikan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi keterlambatan dalam proyek. Pada slide selanjutnya kita akan membahas elemen-elemen dari proyek charter. Pada tahap awal terbentuknya proyek, kita memerlukan apa yang dikenal sebagai proyek charter. Ini adalah suatu landasan serta definisi formal bagi sebuah proyek. Project charter berisi dengan elemen-elemen yang unik dan hanya berlaku dalam sebuah proyek. Elemen-elemen tersebut adalah yang pertama nama proyek resmi. Yang kedua sponsor buat proyek dan kontak informasi. Yang ketiga manager proyek dan kontak informasi. Keempat ada goal proyek. Kelima ada asal-menuasal proyek yang dikerjakan. Keenam ada hasil akhir dan leverable seri fase-fase di dalam proyek yang dikerjakan. Ketujuh ada strategi global dalam pelaksanaan proyek. Kelapan ada perhitungan waktu kasar. Dan yang terakhir ada sarana dan prasarana serta sumber daya proyek, biaya, staff, vendors, atau stakeholders. Berikutnya kita akan membahas tentang tujuan proyek charter. Yang pertama ada pedefinisian awal proyek secara jelas. Hal yang diputuhkan untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan proyek lebih lanjut. Yang kedua adalah mengenali atribut-atribut dalam suatu proyek. Untuk membantu mendefinisikan proyek lebih lanjut, berikut atribut proyek dalam berbagai bentuk dan ukuran. Yang pertama, sebuah proyek memiliki tujuan yang unik. Yang kedua, sebuah proyek bersifat sementara. Ketiga, sebuah proyek dikembangkan menggunakan elaborasi progresif. Dan keempat, sebuah proyek membutuhkan sumber daya dan seringkali dari berbagai bidang. Berikutnya adalah identifikasi autoritas suatu proyek. Pemaparan proses identifikasi dan manajemen stakeholder mempengaruhi keberhasilan suatu proyek. Maka dari itu, proses ini cukup penting dalam pelaksanaannya. Yang keempat adalah peran kerja orang-orang utama yang terlibat di dalam kontak informasinya. Yang terakhir adalah fundasi yang menopang jalannya proyek. Hal ini mencakup batasan awal dari visi dan misi proyek tersebut. Agar teman-teman semua dapat memiliki gambaran tentang proyek charter, berikut adalah template dokumen yang umum digunakan dalam proyek. Berikut ini adalah dampak proyek charter. Yang pertama, sense of responsibility atau tanggung jawab, biasa ditanggung oleh seorang manajer. Dan yang kedua adalah sense of teamwork atau kerjasama tim. Yang ketiga, sense of ownership atau kepemilikan. Dan selanjutnya, setelah proyek charter terbentuk, akan dilanjutkan dengan visibility plan dan riset terhadap proyek. Melalui riset ini, akan diesimasikan apakah sebuah proyek dapat dijalankan sesuai dengan pendanaan dan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikutnya, kita akan membahas tentang proyek fase. Sebuah proyek dibagi ke dalam fase-fase dan setiap fase menghasilkan suatu bentuk hasil nyata, yang dapat digunakan untuk fase-fase berikutnya. Setiap fase ditandai dengan selesainya satu atau lebih deliverables, dan sebuah deliverables dapat dilihat dan dinilai serta diverifikasikan. Contohnya, hasil studi kelayakan, desain sisa informasi, ataupun software, prototipe yang dapat digunakan. Proyek fase ini penting untuk menilai performa proyek secara keseluruhan dan tahap penentuan untuk lanjutan ke fase berikutnya. Tahap berikutnya adalah Project Life Cycles. Siklus hidup proyek menggambarkan fase-fase global dalam sebuah proyek. Siklus hidup proyek digunakan untuk 1. Menentukan awal dan akhir dari sebuah proyek. 2. Menentukan kapan studi kelayakan dilakukan. 3. Menentukan tindakan-tindakan transisi. 4. Menentukan pekerjaan teknis. Apa yang harus dilakukan pada setiap fasenya. Sebuah siklus hidup proyek memiliki sifat-sifat umum seperti di bawah ini. 1. Biaya dan pengalokasikan SDM rendah pada awal proyek, tinggi pada eksekusi dan turun perlahan hingga akhir proyek. Yang kedua, memungkinkan penyelesaian proyek terendah pada awal proyek dan kemungkinan sukses semakin besar pada tahap-tahap selanjutnya. Ketiga, penanam modal atau pemberi order sangat berpengaruh pada awal proyek dalam menentukan skop, biaya, dan deliverables. Disebabkan, selain perjalanan neo proyek, banyaklah hal-hal yang tidak terduga, perubahan-perubahan, dan perbaikan. Dalam proses proyek life cycle, ada empat tahap, yaitu yang pertama, starting the project, yaitu dengan memulai proyek tersebut. Yang kedua, organizing and preparing, yaitu dalam rangka untuk memulai dan mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proyek. Yang ketiga, carrying out the work, yaitu memeriksa apakah proyek yang telah dilaksanakan sesuai apa tidak. Dan yang terakhir, adalah mengakhiri proyek. Dan dalam pelaksanaannya, ada proses grup yang harus dilakukan untuk mengakhiri proyek yang dibuat. Yang pertama, untuk menginisiasi proses yang terjadi. Yang kedua, untuk memplanning proses yang terjadi. Yang tiga, mengeksekusi proses yang terjadi. Yang keempat, memonitori dan mengkontrol proses. Yang terakhir, mengakhiri proses. Berikutnya, saya akan memberikan contoh dari proyek charter. Proyek ini adalah tentang konstruksi water pump. Nama proyek yang dipilih adalah Construction of Water Pump Station. Dan proyek scope, yaitu The Project Aims to Construction of Water Pump Station that can supply 20,000 letter work water per day. Dan untuk proyek manager, proyek restription, time frame, budget, stakeholder, proyek risk, dan proyek steering committee-nya sudah dijabarkan dengan baik dan sangat jelas. Berikut adalah beberapa referensi yang kami ambil untuk membuat presentasi ini. Berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengetikan maupun kata-kata. Terima kasih. Terima kasih.